Halo, Kanser bersama saya Aysa, kita reading Kanser Energy Check. Teman-temanku doa sebelum mengikuti readingan denganku. Ayo kita lihat dulu beberapa energi umum yang dekat dengan Kanser di beberapa waktu ini. Oke? Kanser, seperti biasa, nanti aku akan buka energi kamu past present future. Kita akan fokus ke enerjimu saat ini dan energi yang akan datang akan masuk ke kamu. Baik, Kanser, kita shuffle, aku shufflenya dibagi karena kartunya terlalu banyak ya, 200 lembar ini. Kanser, saya akan keluarkan 10 kartu dari sini. Satu, dua, tiga. Kanser, ini sulit sekali. Empat, dan lima. Kanser. Satu, dua, tiga, empat, lima. Karena kartunya banyak, kita ambil banyak aja, teman-teman. Under the deck, di sini ada rooster. Ayo kita buka dulu, Kanser. Lihat kartu-kartumu. Nanti saya rapikan. Ada inkpot. Akan ada perbaikan masalah. Ada tiger. Di sini ada cat. Di sini ada owl. Banyak sekali karakter binatang dan fox. Kanser. Di sini ada kangaroo. Ih, binatang semua ya. Pineapple. Di sini ada torch. Ada obor. Ada sap. Dan ada dogs. Oke? Yuk, kita rapiin. Oke, Kanser. Kita sudah punya sepuluh kartumu yang nanti aku bacakan sebagai pesan umum untuk kamu. Aku buka dulu energi kamu pas. Present, future. Yang nanti fokus kita lebih kepada energi present dan energi yang akan datang untuk kamu. Kanser. Hari ini, saat ini. Berikan gambaran Kanser. Hari ini, saat ini. Berikan. Oh, no. Kanser. Ada apa? Chaos dan konflik? Imagine. Cancer di beberapa waktu yang lalu. Cancer di beberapa waktu yang lalu. Mending. Kamu sudah mulai melakukan pembenahan, perbaikan sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu. Hanya hari ini ada energi chaos dan konflik yang nanti akan dicoba kita. Puraikan. Cancer enerjimu yang akan datang. Fog in the root. Ini saatnya di mana kamu harus membuat keputusan. Under the deck, a leg up. Wow. Energi saling membutuhkan antara kita dan seseorang. Ini juga gambaran bantuan yang akan datang. Ini juga gambaran support. Ada support untuk kamu. Kalau kamu terkoneksi dengan seseorang. Di sini ada gambaran energi yang mutual. Energi yang saling menopang. Ya. Tetapi di sini jeleknya jangan sampai ketergantungan. Oke. Ini bagus ini yang akan datang. Ah, ya. Tetapi di situ nanti kuncinya. Fog in the root. Kita lihat dulu. Teman-temanku kanser. Beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lewat. Saya lihat kamu ini sudah butuh untuk memperbaiki keadaanmu. Ya. Di situ ada energi pengampunan. Kalau ada masalah kamu dengan seseorang. Kamu sebenarnya sudah memaafkan. Ya. Sudah memaafkan. Karena kamu ingin, ingin, apa ya. Selesai di dia. Selesai di kamu. Ya. Ada gambaran penyembuhan setelah sakit juga di energi mending. Namun hari ini saat ini saya lihat ada chaos dan konflik. Apa itu? Nanti kita coba buka. Lalu di depan ini tentang kamu yang harus membuat keputusan. Fog in the root. Atau crossroad. Oke. Ada energi yang terpecah. Ah, itu dia. Kanser dari 10 kartu yang kita buka. Sebelum kita uraikan. Aku mau bacakan dulu pesan-pesan penting untuk kamu. Katanya di sini dari kartu import. Ada masalah yang harus kamu selesaikan di sini. Ada masalah yang harus kamu selesaikan. Yang di sini katanya mungkin ini unsettle times. Ini waktu yang belum nyaman sebenarnya. Jadi butuh rencana untuk melakukan itu. Lalu ada tiger di sini. Tiger dan pineapple. Ini gak tahu. Beberapa kalian ya. Ambil yang. Ambil sebagai pesan. Ya. Kalau tidak bisa cocok semua. Karena kita prediksi umum. Ini akan ada nyangkut. Beberapa untuk kamu. Ya. Tapi ambil aja semuanya sebagai pesan. Di sini katanya. Dari energi tiger. Mungkin kan serb. Beberapa kalian terhubung dengan Leo. Ya. Karena itu tiger. Doing something risk katanya. Sorry. Ya. Ada energi di sini katanya kamu sedang melakukan sesuatu hal yang beresiko. Dan di bawahnya ada reconciliation. Reconciliation. Jadi perhatikan. Kalau ada orang yang mau balik ke kamu. Diperhatikan. Ya. Kok risk di sini kok berbahaya. Beresiko. Ya. Contoh. Kalau cinta segitiga. Ada energi kembali terkoneksi. Karena di sini ada reconciliation. Itu beresiko katanya. Kita juga gak tahu apakah ini tentang rekan kerja. Karena di samping doing something risk. Di sini dari energi tiger. Ada energi cat. Ada yang punya dua wajah di sini. Yang sedang terkoneksi dengan kamu kan ser. Oke. Tapi di sini saya lihat juga ada beberapa. Ini kalau dilihat kan ser kayaknya ini tentang karir ya. Karena di ujung ada fog. Ya. Ada fog di situ. Lebih katanya especially in business. Jadi untuk kalian yang berkarir. Berbisnis hati-hati dengan orang yang punya dua wajah. Terkoneksi. Terhubung dengan orang ini. Katanya itu sangat beresiko. Oke. Karena di sini katanya lihat. Ini kayaknya lebih ke materi kan ser ya. Bisa gak dilihat kecil sekali tulisannya. Take care or there will be a loss of material. With. Jadi kan ser. Kalau kamu tidak berhati-hati. Kamu akan kehilangan yang mungkin lebih kepada materi. Oke. Namun di sini ada tiga kartu positif. Touch. Ini energi kamu. Spiritual development enlightenment. Ada all. Nanti akan ada good advice ya. Akan ada nasihat yang baik dari seseorang. Atau kamu boleh minta nasihat dari seseorang di sini. Dan di situ ada kartu dog. Ya. Dog itu bisa spirit guide kamu. Bisa teman-teman kamu yang baik. Yang energinya mengabdi dan melayani. Oke. Jadi berhati-hati dengan energi sentral di sini. A two-faced friend. Ada teman yang punya dua wajah di sini. Jadi jangan terlalu membuka apapun. Ya. Yang tak perlu kamu share ke orang yang gak usah. Karena ada yang dua wajah ini kita ngeri. Ya. Tadi dari under deck. Dari kartu kita. An arogan. Boothful person you should. Katanya di sini. Di sini ada seseorang yang arogan. Ya. Orang yang ngegas di sini. Yang sebaiknya kita dengan dia gak usah ada masalah. Hindari masalah dengan orang itu. Oke. Baik. Kanser kartumu kuat bercerita tentang uang. Karir. Ya. Lihat ini. Karena Kanser untuk kamu ini ada jalan yang menunggu. Ya. A part with money. Ada jalan dengan uang yang sedang menunggu kamu. Jadi berhati-hati dengan orang yang punya dua wajah di sini. Baik itu dijadikan pesan umum. Kita tebar energi ini apa yang terjadi. Jadi Kanser di sini juga terlihat ya. Akan selalu ada orang yang menyupport kamu. Akan selalu ada orang-orang yang menolong kamu. Mana Leno kita? Kanser. Kita buka dulu beberapa energi di sini. Ui. Gimana ini? Kanser kita buka dari chaos dan konflik. Kenapa kamu merasa chaos di sini? Kenapa ada konflik yang kamu rasakan di sini? Baik. Seseorang yang kamu rasakan di sini mulai membawa perubahan untuk kamu. Kayaknya orang itu menarik diri. Jadi Kanser, apakah? Apakah? Kamu mulai terhubung dengan orang baru karena ada gambaran? Atau kamu yang menarik diri dari seseorang di sini. Ya? Ada seseorang yang menarik diri atau kamu secara logika berpikir, mungkin lebih baik saya mengundurkan diri. Tentang apa nanti kita lebih luaskan. Beberapa waktu yang lalu, energi mending. Butuh perbaikan, energi pengampunan. Baik. Ada kartu hati, surat, dan menara. Beberapa kalian mungkin menerima surat cinta di sini. Ya? Yes. Oke? Atau di sini ada sebuah hubungan, tapi kamu banyak sendirinya. Ya? Bisa dikatakan ini rumah tangga, bisa jadi. Hubungan yang indah, bisa jadi. Oke? Beberapa kalian terhubung dengan surat menyurat, tapi kamu merasa diabaikan atau ditinggalkan. Atau kamu yang meninggalkan. Beberapa waktu ke depan. Kartu rumah. Anchor. Uh. Dan cross. Nah, di sini kamu harus membuat pilihan, memutuskan membuat pilihan. Oke? Under the deck, a lady. Ini energi kamu. Kamu digambarkan seorang wanita yang indah, atau seorang pria yang indah, ya. Energi feminin yang indah sekali di sini. Begitu tulus. Begitu tulus, begitu murni. Hati-hati. Kalau enerjimu ada kartu anaknya, kamu gampang dibodohi nanti di sini. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang punya dua wajah. Apakah itu dalam karir, dalam percintaan, atau dalam bidang kehidupan kamu? Pesannya kuat sekali berhati-hati dengan orang-orang yang di sini. Sama tadi kamu seperti, ini beresiko katanya. Oke, kita bacakan saja. Cancer. Beberapa waktu yang lalu. Apapun yang terjadi, mungkin sempat terkoneksi dengan seseorang. Ada cinta di situ, saya lihat. Hanya banyak merasa diabaikan. Oke? Kartu surat di tengah. Beberapa kali yang terkoneksi dalam surat menyurat. Atau itu cerita kontrak ya. Mungkin rumah tangga atau seperti apa. Sebentar. Beberapa. Ini kontrak pas live ya. Karena menara. Nanti kita luaskan. Banyak sendirinya. Sehingga ada pikiran, sudah saya berdiri sendiri saja. Enerjimu mengampuni. Enerjimu memaafkan. Bersama atau tidak bersama. Putus atau diputusin. Sakit atau disakitin. Enerjimu memaafkan. Itu bagus. Hari ini saat ini ada perasaan yang kacau. Yang kamu rasakan. Oke? Ada gambaran seseorang menarik diri di sini. Apakah itu enerjimu? Demi perubahan yang baik di sini ya. Demi perubahan yang baik. Berpikir untuk mengundurkan diri. Wow. Beberapa kamu terkoneksi dengan orang yang enerjinya dewasa banget. Atau ada perbedaan usia. Dia lebih tua dari kamu. Ambil di mana yang resonate. Beberapa waktu ke depan, saya lihat ada stabilitas jangka panjang untuk kamu. Tapi juga ada gambaran cross di situ. Nah, kalau sudah ada enerji cross, nanti tentukan pilihan kanser. Kita akan luaskan nanti. Kanser, kita akan coba lihat enerji the tower di enerji sebelumnya itu apa. The tower, berikan gambaran. The tower untuk kanser. Iya. Di enerji sebelumnya ini, kanser ada perasaan menara ya. Diabaikan. Tidak diindahkan. Bunga lili. Ada yang menarik diri. Apakah seseorang pergi meninggalkan kamu? Atau kamu yang pergi meninggalkan seseorang? Karena ada pikirannya, sudah lah. Walaupun saya cinta, walaupun saya suka, lebih baik saya sendiri kalau energinya seperti ini. Ya. Kartu akhir, kartu cincin di sini. Ini spiritual love. Karena cincin di samping bunga lili. Jadi, apapun itu, siapapun itu kamu terkoneksi sebelumnya, aku lihat kamu berada dalam spiritual connection. Hari ini saat ini, Kanser. Kita buka di kartu stok. Oke. Kartu bulan. Awan. Awan. Garden. Oke. Kanser. Hari ini saat ini, apa sih yang membuat kamu chaos dan konflik? Saya lihat ada energi yang mulai kembali bergerak. Ya. Ada energi yang mulai kembali mengalir di sini dari energi kamu. Tapi, kenapa ada kartu chaos di situ? Ada gambaran di sini seseorang pergi meninggalkan kamu, sementara di sini ada harapan ya. Saya harap ini lebih baik. Ya. Saya harap ini lebih baik. Ada perubahan baik di sini. Tapi, apa yang terjadi? Ini ada perasaan sedih ini. Ya. Menurut batin kamu, menurut intuisi kamu, ini nggak jelas ini. Kalau kamu terkoneksi dengan seseorang, orang ini nggak jelas. Ya. Beberapa kali ini orang baru masuk, ya, garden sama hati, tapi ada gambaran nggak jelas dari dia. Mungkin dia pergi meninggalkan kamu, atau kamu yang justru pergi meninggalkan dia. Oke. Energi kamu baru bergerak sebentar, langsung kembali terblokir. Itu energi hari ini, saat ini. Beberapa waktu dekat ke depan. Terangkan kartu anchor untuk cancer. Clover. Cross. Lagi-lagi cross. Kenapa cancer? Cambuk. Under the deck di sini. Yes. Kembali ya. Cancer. Untuk energi depan ini, ya, jelas-jelas dengan dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Keinginan sejatimu itu apa? Oke. Keinginan sejatimu apa? Di situ baru kamu bisa menemukan stabilitas di sini, cancer. Semua balik kepada keinginan sejati kamu. Jadi buat keputusan. Ya. Contoh di sini, teman-teman. Ada orang, demi orang tua, ya, demi orang tua, Kita harus masuk sekolah dokter, orang tua bilang. Tapi kamu sebenarnya suka seni. Ya. Jadi, mau tidak mau harus ngikutin orang tua. Cancer. Kamu tidak akan menemukan stabilitas atau rasa damai itu. Ya. Jadi, tanyakan. Atau buatlah keputusan tentang keinginan sejati kamu. Oke. Kalau kamu terkoneksi dengan seseorang, ada energi di depan, kamu akan menemukan stabilitas. Tapi aku lihat ada energi cross. Banyak arah yang berseberangan. Dia on and off, hubungan capek, hubungan melelahkan. Ya. Ambil sikap, ambil keputusan. Karena di situ ada cambuk. Cambuk menuntut kamu, mengambil jalan baru. Atau menutup siklus. Cross untuk cancer. Beberapa juga, kalau cerita rumah tangga, cancer, kalian itu gambarannya tanggung jawab ya. Di pundakmu banyak tanggung jawab. Beberapa waktu dekat ke depan. Oke. Terus, ada kartu bunga. Kalau untuk spiritual, mau jatuh dua. Baik, baik, baik. Cancer. Ada redek. Gunung. Bintang. Tentukan. Keputusan kamu, cancer. Di depan ini nanti ada hubungan indah. Ya. Ada hubungan indah, tapi sulit berkembang dengan energi yang anchor. Satu kondisi yang stabil dan kuat, tapi sulit berkembang. Kayaknya di situ nanti kamu harus benar-benar membuat keputusan. Final. Oke. Tanya lagi pada dirimu, cancer. Ya. Tanyakan pada dirimu. Kamu capek di sini. Kamu capek. Oke. Silahkan bertahan kalau kuat. Silahkan bertahan kalau kuat. Dengan hubungan yang seperti ini. Ya. Karena ada banyak perbedaan. Gak tahu itu gambarannya ke depan itu ada satu hubungan di situ. Aku lihat hubungan yang kuat sekali perasaannya. Coba aku lihat cambuk itu apa, cambuk. Untuk cancer. Kapal. Berikan gambaran kartu, cambuk. Yes. Mengambil pelajaran dan akhirnya membuat jarak di situ. Oke. Cancer. Di sini aku lihat ada kisah cinta kamu banyak diabaikan. Kamu merasa sepi sendiri. Akhirnya pergi meninggalkan atau ditinggalkan. Hari ini saat ini juga ada energi seseorang mengundurkan diri. Walaupun cinta. Beberapa orang baru masuk. Lalu gak lama lepas. Karena menurut intuisi, menurut batin ini gak jelas. Oke. Lalu di depan saya lihat ada satu hubungan yang sudah bertahan cukup lama. Sepertinya kamu benar-benar mengambil tindakan untuk lepas. Karena kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Oke. Seseorang tertutup dan menjauh di sini. Atau mengambil pelajaran dan menjauh di sini. Oke. Cancer lagi-lagi dengarkan intuisi kamu. Ya. Kembali tadi kita lihat di situ. Ada yang punya dua wajah di sini. Oke. Tapi juga ada energi-energi yang tetap baik ya. Mendekati kamu Cancer. Salah satunya adalah energi dirimu sendiri. Ya. Kartu touch itu. Kartu api. Obormu. Oke. Di tanganmu ada obor yang memandu kamu. Di samping itu ada dog. Ya. Ada spirit guide kamu. Ada teman-teman, sahabat baik. Orang-orang yang mencintai kamu. Karena banyak sekali musuh saya lihat. Ya. Dari semua energi ini. Ini banyak orang yang menjahatimu. Aku lihat ya. Tapi kamu dilindungi Cancer. Ya. Kamu dilindungi. Hmm. Tiga ini. Ini selebihnya kartu-kartu yang. Makanya tadi waktu ngambil kartu Cancer. Kenapa banyak kartu-kartu hewan di sini. Bahkan under the deck juga di sini. Katanya ada seseorang yang arogan. Ya. Boss full person ya. Orang yang ngegas aku bilang. Itu. Yang sebaiknya kamu hindari dan tidak usah punya masalah dengan mereka. Oke. Cancer tetap yakin bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kamu dilindungi di sini. Baik. Teman-temanku. Makanya under the deck kamu di sini ya. Oke. Dengarkan batin kamu Cancer. Batinmu tahu di sini. Satu hal yang tak jelas. Satu hal yang tak pasti. Dan dia terus membisikkan itu. Ya. Dia terus membisikkan itu. Baik. Cancer. Ambil dan bisa kamu ambil. Lepaskan yang bukan. Enerjimu. Saya Aisyah. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Selamat menikmati.